Daun Talas Tonton terus video ini sampai habis ya! Nah teman-teman, tau gak sih kalau daun talas itu kaya banget sama antioksidan? Ada vitamin C sama beta-karoten yang tugasnya kayak pasukan perang di tubuh kita. Mereka menjaga sel-sel tubuh kita dari serangan radikal bebas. Jadi, kalau kita rajin makan daun talas, tubuh kita bakal lebih kuat dan gak gampang sakit. Makanya, penting banget buat kita konsumsi makanan yang kaya antioksidan, kaya daun talas ini. Masih inget kan sama beta-karoten yang aku sebutin tadi? Nah, si beta-karoten ini hebat banget teman-teman. Di dalam tubuh kita, dia berubah jadi vitamin A yang penting buat kesehatan mata. Mata kita terlindungi dan penglihatan kita tetap jernih. Gak perlu deh ribet pake kacamata atau soft lens segala. Teman-teman, vitamin C tuh kaya perisai buat tubuh kita lho. Nah, daun talas ini punya vitamin C yang banyak banget guys. Fungsinya buat meningkatkan sistem imun biar gak gampang sakit. Di musim pancaroba, penting banget jaga daya tahan tubuh. Sistem imun kita itu kaya pasukan tentara di dalam tubuh. Vitamin C bikin pasukan kita makin kuat lawan virus dan bakteri. Rajin konsumsi daun talas, kita bisa lebih kebal dan gak gampang sakit. Buat kalian yang lagi program diet, daun talas ini cocok banget jadi menu andalan. Daun talas itu rendah kalori tapi tinggi serat. Kita bisa makan banyak tanpa takut gemuk. Seratnya bikin kita kenyang lebih lama. Serat itu kaya spons yang bisa menyerap air. Di perut, serat ini menyerap air dan mengembang. Jadi, kita gak gampang kalap makan deh. Teman-teman, pernah ngalamin susah buang air besar? Duh, itu gak enak banget deh pasti. Nah, daun talas ini bisa jadi solusinya. Kandungan serat di daun talas bisa melancarkan pencernaan kita. Jadi, buang air besar pun jadi lancar jaya. Serat ini kaya sapu lidi yang bisa membersihkan kotoran-kotoran di usus kita. Jadi, pencernaan kita bakal lebih sehat dan terhindar dari masalah kaya sembelit. Tau gak sih, teman-teman, daun talas itu mengandung kalium yang bagus banget buat ngatur tekanan darah kita. Jadi, buat yang punya masalah darah tinggi, cobain deh konsumsi daun talas secara rutin. Kalium ini kaya pengatur yang bisa menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh kita. Nah, kalau tekanan darah kita stabil, kita pun bisa terhindar dari risiko penyakit jantung. Bab 7. Tulang kuat, bebas osteoporosis. Teman-teman, kalsium itu gak cuma penting buat anak-anak yang lagi masa pertumbuhan aja lho. Buat kita yang udah dewasa juga penting banget buat jaga kesehatan tulang. Nah, daun talas ini ternyata juga mengandung kalsium yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi, dengan rajin mengonsumsi daun talas, kita bisa terhindar dari risiko osteoporosis di masa tua nanti. Tulang kuat, badan pun sehat. Bab 8. Detoks alami, tubuh sehat dan fit. Teman-teman, tau gak sih kalau daun talas itu punya sifat diuretik? Artinya, daun talas bisa bantu keluarin racun-racun jahat dari tubuh kita lewat urin. Jadi, tubuh kita bakal lebih bersih dan sehat. Ibaratnya gini, daun talas ini kayak filter air yang bisa menyaring kotoran-kotoran di tubuh kita. Jadi, tubuh kita pun jadi lebih sehat dan terbebas dari racun-racun berbahaya. Bab 9. Kulit cerah berseri, rahasianya ada di daun talas. Buat yang pengen punya kulit sehat dan glowing, daun talas bisa jadi solusinya. Daun talas itu kayak akan vitamin E dan antioksidan yang bagus banget buat menutrisi kulit dari dalam. Vitamin E ini kayak pelembab alami yang bisa menjaga kelembapan kulit kita. Selain itu, antioksidannya juga bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Yuk, cobain daun talas! Gimana teman-teman? Keren banget kan manfaat daun talas buat kesehatan kita? Daun talas bisa diolah jadi berbagai macam hidangan lezat lho. Bisa dibikin sayur bening, ditumis, atau dijadikan campuran sup. Yuk, mulai sekarang kita rutin konsumsi daun talas dan rasakan manfaatnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton!